Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi untuk matangkulah mekanisasi budidaya tanaman perkebunan. Padahal untuk materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang aspek mekanisasi pada budidaya tanaman kakao atau coklat. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini tentang tanaman kakao. Jadi di sini nanti saya akan memberikan penjelasan. Ini kan dalam proses budidaya kakao kan ada banyak step, ada banyak tahapan-tahapan. Tapi dalam materi yang akan saya sampaikan di sini, mungkin kita akan lebih memfokuskan pada aspek mekanisasi saja. Kira-kira di tahapan mana yang kira-kira mekanisasi itu bisa masuk di situ. Ini adalah pohon kakao. Ada yang belum pernah lihat pohon kakao. Jadi seperti ini. Ini kakao. Jadi pohonnya seperti ini. Ini buahnya. Nanti buahnya itu nanti kalau kita belah itu seperti ini. Jadi ada semacam yang kaya sirkaya, sirsak. Ini buahnya. Kemudian ini bijinya. Ini buahnya manis. Yang putih-putih ini manis, agak asem sedikit. Tapi kalau sudah matang, dia agak manis. Kayak buah sirsak. Kemudian yang dimanfaatkan adalah bijinya. Biji kakao ini nanti biasanya kita proses, kita olah menjadi bubuk kakao dan menjadi coklat yang biasa kita konsumsi. Jadi kakao itu adalah salah satu komoditas perdagangan yang sangat penting juga. Dan Indonesia juga merupakan salah satu produsen kakao terbesar juga. Salah satu. Tapi bukan yang paling gede. Nah, kemudian tanaman kakao di Indonesia ini memang sebagian besar diusahakan oleh para petani dalam bentuk perkebunan rakyat. Walau banyak juga yang memang sudah masuk PTPN. Ada banyak di Jember, di Blitar, Kediri. Itu ada PTPN yang mengelola kebun kakao. Dan tanaman kakao ini dapat berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Jadi ini bisa dijadikan penghasilan harian bahkan mingguan atau bulanan. Karena dia tidak tergantung musim dan bisa terus-menerus berbuah. Ini kelebihan kakao di sini. Mirip-mirip seperti pepaya, kopi. Kemudian kakao memang masih mirip-mirip dengan kopi. Dalam artian dia cocoknya memang di negara tropis, di iklim tropis. Jadi kalau kita lihat di sini peta persebaran dari negara penghasil kakao memang di daerah tropis. Katolik Setiwa Indonesia, Papua New Guinea, kemudian India, kemudian ada di Afrika Tengah, dan di Amerika Selatan sama Amerika Tengah. Jadi di sini adalah negara penghasil kakao. Tapi uniknya, yang meherankan adalah bahwa coklat terenak, coklat paling terkenal itu adalah coklat dari Belgia. Padahal Belgia itu letaknya di sini, dekatnya Belanda, menempel sama Belanda, tapi justru dia adalah negara penghasil produk coklat terbaik di dunia. Padahal dia bukan produsen kakao. Itu yang menjadi PR sebenarnya. Kenapa kok kita bisa kalah? Padahal kita juga punya tanamannya, kemudian ahlinya banyak, tapi kenapa kita belum bisa menjadi produsen coklat terenak di dunia? Itu yang menjadi masalah. Kemudian kalau kita lihat peta persebarannya, kalau kita klasifikasikan dari yang terbesar, nomor satu itu adalah Kode Icfiori, atau Pantai Gading. Pantai Gading itu negaranya Didir Terubah. Didir Terubah, Pengkesi, itu adalah pemain-pemain bulan dari Pantai Gading. Kemudian yang kedua dari Ghana, memang di Afrika Tengah, itu banyak sekali. Indonesia itu peringkat ketiga, negara penghasil kakao. Harusnya kita juga bangga, karena kita juga termasuk yang terbesar. Cuma ini dari penghasil kakao, bukan produsen coklatnya yang sudah jadi. Saya harapannya kita juga bisa menyusul itu. Kemudian dari persyaratan tumbuh tanaman kakao, ini adalah iklimnya, memang kakao ini relatif toleran di berbagai ketinggian dan curah hujan. Ini rangenya kalau kita lihat ini cukup lebar. Kita lihat di tinggian tempat, yaitu antara 0 sampai 600 mdpl. Artinya di dataran tinggi bisa, dataran menengah, menengah ke rendah. Jadi kalau tinggi di atas 600, mungkin enggak cukup bagus. Itu areanya teh sama kopi. Tapi kalau yang 0 sama 600, ini kakao bisa. Sehingga ini cocok juga di budaya Indonesia. Curah hujannya juga cukup lebar juga. Kisarannya antara 1500 hingga 2500. Suhu maksimum 30 hingga 32. Minimum 18 hingga 21. Dari sini memang ini relatif di dataran rendah sampai menengah. Kalau dataran tinggi kan sunyum sampai 14. Kemudian tidak ada angin kencang terus-menerus, kecepatan angin maksimum 4 md. Jadi ini persyaratan untuk pertumbuhan kakao. Kemudian ini kemiringan tanahnya kurang dari 45 derajat. 45 derajat itu kan kemiringan 100%. Jadi agak susah juga kalau kita harus menanam di kemiringan 100%. Jadi akan lebih bagus jika lebih landai. Kedalaman tanah efektif lebih dari 150 mili S&T. Tekstur tanahnya itu 50% pasir, 10 hingga 20% debu, 30 sampai 40% lempung atau lempung pasiran. Kemudian ini sifat kimia tanahnya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini untuk yang persiapan lahan. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya kakao, kita harus mulai dari persiapan lahan. Kalau persiapan lahan seperti ini, apakah mekanisasi bisa masuk? Bisa, asalkan ada akses jalan. Ada akses jalan untuk mekanisasi masuk di sini. Karena yang dibutuhkan sebenarnya kalau di tanaman kakao adalah bukan pengolahan tanah pertama ataupun kedua. Karena yang kalau tanaman kakao, asalkan lahannya sudah bersih seperti ini, yang pertama adalah kita membuat lubang. Yang penting itu. Jadi mirip-mirip seperti tanaman sawit. Jadi kita buat ajiran dulu, ajir lubang tanam dengan ukuran sekian. Kemudian pembuatan lubang tanam, ukuran lubangnya 60 x 60 x 60. Ini dari literatur, dari buku budaya kakao, saya dapatkan bahwa lubang ini dibuat 6 bulan sebelum tanam. Jadi harapannya setelah kita buat lubang, nanti kita berikan pupuk kandang atau pupuk hijau, kompos, bukasi, atau sebagainya, itu nanti akan membuat bahan organik tanah di area tersebut itu optimum. Optimum, kemudian sangat ideal untuk pertumbuhan tanaman kakao. Karena tanaman kakao ini kan sifatnya tahunan. Tidak ada yang cuma umurnya 3 tahun, 5 tahun, pasti lebih dari 10 tahun. Tengah untuk persiapan lahannya, persiapan lubang tanam juga dimaksimalkan. Kemudian tutup lubang tanaman minimum 3 bulan sebelum tanaman kakao tidak dijaga agar batu-batu padat dan disesat sehat tidak masuk ke dalam lubang tanam. Oke, kemudian ini juga tanaman kakao itu memang di awal tanamnya juga dibutuhkan tanaman penaung, atau butuh penaungan di sini. Seperti ini, saya kira kalau untuk yang lain-lain, saya kira sama, memotong perdu, membersihkan guna, saya kira itu hampir sama untuk semua tanaman. Jadi kita harus bersihkan bulu sebelum ditanam. Oke, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan detail ya terkait dengan pembukaan lahan dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bisa masuk ke ini. Ini kan kayak pengendalian secara terpadu, pengendalian kumat, dan lain sebagainya. Saya kira ini kalau kita berbicara tentang pembukaan lahan, tapi saya kira kita tidak perlu sampai ke sini. Ini pembuatan rorak, pembuatan teras, dan lain sebagainya. Ini memang kalau rorak teras itu memang kita perlukan kalau memang lahannya itu miring, dalam artian berada di kemiringan, tidak datar, sehingga untuk mencegah erosi. Makanya kita membuat yang namanya sistem rorak sama sistem teras seperti ini. Ini memang diperlukan untuk mencegah erosi. Kalau lahannya itu miring. Jadi dibuatlah seperti ini. Tapi ini tidak akan saya jelaskan secara detail. Ini saya kira universal untuk semua. Tidak harus kakao. Kalau ditanya apakah di sini mekanisasi bisa masuk? Bisa-bisa saja. Ada aksesnya atau tidak. Tapi kalau untuk pembuatan lubang rorak dan sebagainya, memang masih menggunakan tenaga manual. Ini tumpang sari. Ini contoh-contoh saja. Ini pisang dengan kakao. Karena tadi disampaikan bahwa kakao itu bagusnya memang butuh naungan. Umumnya sih butuh naungan. Ini juga dengan kedilai mungkin ya. Kemudian ini kebutuhan benih per hektarnya ya. Sekitar berapa ini? Kalau untuk jarak kanan 3x3, butuhnya 1.800an. Kalau untuk 4x2, butuhnya sekitar 2.000an. Ini jumlah kebutuhan. Tapi memang kakao ini jarang yang merupakan tanaman baru. Dari beberapa kali kunjungan saya itu memang rata-rata itu adalah pohon yang sudah sangat lama. Kayak kopi itu yang ada yang sejak 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. usianya memang cukup panjang. Tapi saya kira ini bisa menjadi opsi untuk daerah-daerah yang memang tidak produktif. Kalau teman-teman punya kebun yang kurang produktif, itu bisa kok kita tanami kakao. Karena saat ini permintaan kakao kan cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman tahu kampung coklat di daerah saya di Bitar itu luar biasa. Jadi mereka mengambil kakao itu tidak hanya dari PT.PN atau dipunyaknya kelompok tani di sekitar yang menanam kakao. Tapi ternyata mereka juga sampai impor. Karena ternyata kebutuhan kakao itu juga tinggi. Dan kualitasnya memang masih belum bagus di kita. Jadi di kita itu masih hanya sebatas panen. Fermentasinya pun ya fermentasi secara biasa saja. Pakai peti kayu. Jadi belum ada sentuhan teknologi di situ. Sehingga untuk produsen-produsen coklat, pabrik-pabrik coklat itu mereka masih impor. Jadi Indonesia itu panen kakao, ekspor biji kakao, kemudian biji kakao diproses di luar negeri, balik lagi jadi coklat kita yang beli. Sebenarnya kakao kita cuma prosesnya itu di luar. Itulah yang menyebabkan nilai tambahnya. Itu kita nggak dapat. Padahal kalau untuk berbicara masalah bisnis, kalau bisa itu kita dari hulu ke hilir. Kita kuasai dari kita udah punya pohonnya, kita kuasai teknik fermentasinya, kita kuasai cara pengolahannya. Sehingga nilai tambah masing-masing tahapan itu kita dapat di situ. Harusnya. Sebenarnya kita nggak kekurangan ahli. Orang THP kan banyak. Masa nggak bisa buat coklat berkualitas tinggi dari kakao kita. Ini perkecambahan benih. Kemudian ini saya kira untuk pendederan atau penyemayan, saya kira sama saja dengan yang lain. Kemudian kalau sudah kita deder, kemudian kita masukkan ke polipek seperti ini. Kemudian untuk fase pembibitan, ini syarat lokasinya. Dekat dengan sumber air, tempat datar, terlindung dari angin kencang, dan penyiraran matahari langsung. Ini kalau teman-teman ingin mengetahui ini, bisa langsung main-main ke puslet koka, di cember sana, di PTPN, atau bisa main-main ke kampung coklat. Itu juga ada bagaimana nanti diajari cara pembibitan kakao. Kemudian untuk pemeliharaan, di sini itu opsional. Ini ada penyiraman dilakukan tiap hari, tergantung kondisi cuaca juga. Kalau hujan, tidak usah tiap hari. Kemudian pemupukan itu bisa dua minggu sekali. Pengendalian hama. Itu pengendalian hama, saya kira mirip-mirip dengan tanaman kopi. Pasti ada lalat duah seperti itu, plaper, kepi, ulat, dan lain sebagainya. Penyakitnya saya kira juga sama. Cuma di sini kita bisa masuk mekanisasi. Jadi tahapan mekanisasi yang bisa kita gunakan, bisa di tahapan pemupukan, maupun di pengendalian hama. Pengendalian hama, kita bisa menggunakan sprayer, tergantung dengan luas lahan. Kalau luas banget, kita bisa menggunakan power sprayer yang besar. Sehingga di sini aspek mekanisasi bisa masuk. Kemudian ini adalah kriteria bibit siap dipindah. Seperti ini. umurnya sekitar 3-5 bulan. Ini saya dapat dari buku. Kemudian untuk penanaman, itu juga harus diperhatikan naungannya juga. Ini yang penting. Ini yang mungkin akan sedikit saya bahas cukup banyak, yaitu tentang pembuatan lubang. Jadi kalau di tanaman kakao, kopi, saya kira ini juga bisa menjadi aspek mekanisasi yang cukup menonjol, yaitu pembuatan lubang manah. Yaitu menggunakan auger. Kenapa auger ini kita bisa manfaatkan dari putaran PTO-nya traktor. Jadi ada di lab daya dan mesin pertanian. Kalau teman-teman ingin tahu auger. Jadi auger itu penggali. Jadi penggali bentuknya seperti ini, spiral bor. Yang nanti putarannya bisa kita manfaatkan dari putaran PTO. Kalau searah jarum jam, putarannya berarti nanti dia menggali. Kalau kita mau nyabut, berarti tinggal putarannya di balik. Nanti akan nyabut. Saya kira ini aspek mekanisasi yang cukup menonjol di budidaya tanaman kakao. Kalau untuk pemeliharaan, saya kira sama saja. Mirip dengan pemeliharaan tanaman pada umumnya. Yang pasti ada penyulaman, ada penyangan gulma. Penyulaman itu kita laksanakan kalau memang ada bibit yang mati. Mungkin dia tidak ada potensi untuk bisa bagus pertumbuhannya. Kita sulam, kita ganti dengan bibit yang mati. Penyangan gulma, otomatis. Ini bisa kita gunakan juga mekanisasi di sini, menggunakan mesin pemotong rumput seperti itu. Jadi mekanisasi bisa masuk di sini, penyangan gulma. Pemangkasan saya kira juga masih bisa. Kita bisa menggunakan mekanisasi di sini. Kemudian pemupukan juga bisa. Kalau mupuk sama seperti tanaman kopi maupun tanaman kelapa salu. Itu bisa. Jadi kita bisa menggunakan mesin pemenang bubuk juga bisa. Penyiraman juga sama. Kita bisa menggunakan aspek mekanisasi di sini. Bisa menggunakan sprinkle maupun irigasi tetes. Untuk beberapa di perkebunan itu ada yang menggunakan sistem irigasi seperti itu. Kemudian untuk penyerbukan buatan, penyerbukan buatan memang kadangkala proses penyerbukan atau pengaminan itu menggunakan bantuan manusia juga. Untuk memastikan. Seperti buah melon. Sistem polinasi atau penyerbukan itu kan kalau di dalam greenhouse itu kan harus menggunakan bantuan manusia. Karena tidak ada angin di situ. Kalau di kakao itu juga kadangkala butuh bantuan. Walaupun itu terletak di udara terbuka, tapi paling tidak untuk lebih memastikan jarak sawit itu juga kadangkala tetes butuh penyerbukan buatan juga. Kemudian rehabilitasi dan pengendalian hama dan penyakit. Dari beberapa proses atau tahapan ini, kita bisa tahu tadi kira-kira aspek mekanisasi yang mana saja yang bisa masuk di sini. Oke, ini penyulaman, penyiangan gulmah. Kemudian ini pemangkasan. Memang pemangkasan itu kan fungsinya untuk perbanyakan generatif, untuk memperbanyak cabang, untuk menjaga supaya pohonnya tetap rendah. Itu fungsinya pemangkasan. Nah, ini contoh alat pemangkas di sini. Bergaji atau mungkin gunting seperti ini, kalau masih kecil. Ini contoh-contoh pemangkasan. Kemudian ini pemupukan. Ini dosis pemupukannya. Ini saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini ya, untuk pemupukan kita bisa menggunakan juringan. Nah, ini ya penyiraman. Di beberapa perkebunan, mereka menggunakan sprinkle sama tetes seperti ini. Jadi memang kakao ini juga suka air, tapi juga nggak perlu suka-suka banget, yang harus banyak. Yang penting dia dapat air, untuk metabolismenya, untuk perkembangannya. Kemudian untuk pengendalian hama dan penyakit, biasanya ada penggerek cabang seperti ini. Nah, ini sering sekali kita temui, sehingga dia pada saat nempel di buah, tapi dia akan membuat lubang di situ, kemudian dia bisa bertelur di situ, sehingga nanti bisa membuat buah nyari busuk. Nah, di sini untuk penyemprotan insektisida. Nah, di sini mekanisasi bisa masuk di sini. Ini menjadi salah satu perkataan yang rutin, saya kira. Untuk penyemprotan insektisida. Kemudian ini macam-macam serangganya atau hamanya. Ada kepik penghisap buah kakao, penggerek buah kakao, sampai ke putu putih. Ada juga ulat kantong, ulat jengkal. Ini contoh-contoh hama-hama yang di tanaman kakao. Untuk penyakit, ada busuk buah, kanker batang, seperti ini. Jadi ini busuk batang, kanker batang, busuk buah. Jadi ini juga sering. Ini hampir mirip-mirip dengan tanaman kopi, saya kira. Jadi, kalau terkena penyakit, tanda-tandanya seperti ini. Ini kalau kita tidak tahu sendiri, mungkin susah. Mungkin setelah perkulian ini, nanti kalian bisa main-main ke kebun kakao. Ini untuk panen. Untuk panen, memang mekanisasi mungkin belum bisa masuk di sini. Mungkin hanya sebatas alat bantu saja, menggunakan gunting atau mungkin pisau. Atau kadang-kadang cukup kita puntir saja. Seperti ini. Jadi, tandanya kalau sudah matang, biasanya warnanya kuning, ukurannya besar. Ada yang kuning, ada yang merah. Oke, kemudian ini pemecahan buahnya. Ini sudah masuk ke pasca panen. Jadi, cara pemecahannya bisa juga menggunakan mesin buahnya. Seperti ini juga ada. Kemudian itu masuk ke proses fermentasi. Jadi, setelah dipisahkan biji dengan buahnya, kita fermentasi. Kemudian, setelah fermentasi selesai, kita cuci. Kemudian kita keringkan. Kemudian baru kita jual. Ini saya kira enggak perlu dijelaskan. Ini produk-produk kakao. Saya coba ingin share beberapa video. Oke, ini adalah mesin. Mesin yang digunakan untuk membuat buahnya tahan. Jadi, kalau untuk apa, tak tahu kopi atau apapun itu, ya yang membutuhkan buahnya tahan. Maka bisa menggunakan bantuan kalau mereka tahan. Oke. 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 Ini ada kok di-let ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan coba praktis itu menggunakan ini. Nanti ya. Oke. Kemudian jika masih ada lagi mungkin ya. Ada video juga. prototip untuk ini ya, untuk pemenang pupuk. Jadi, ini alat pemenang pupuk ya. Jadi, ini sobat sekali disiniakan untuk dikurinkan ya di sekitaran apa tadi pohonnya. Oke. Saya kira itu ya untuk materi yang apa tadi mekanisasi budaya tanaman kakao. Jadi, dari beberapa tahapan tadi mungkin bisa dilihat ya. kira-kira tahapan mana kira-kira mekanisasi itu bisa masuk di situ. Jadi, mungkin ada di pembuatan lupan tanam, perhatikan kemasuk penanaman, pemberantasan sama penyakit, Memupukan juga ya. Cuma, untuk panen mungkin belum bisa ya. Mekanisasi mungkin masuk. Karena untuk panennya sendiri juga tidak susah saya kira. Mungkin lebih cocok untuk yang tahapan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.